Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Reinhardt Simamora, siap memasukkan pendidikan budaya MOI dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah untuk melestarikan dan menanamkan jiwa seni kepada generasi muda di tanah MOI. Kepala Dinas Pendidikan Reinhardt Simamora, usai menghadiri pembukaan pelatihan penyusunan kurikulum lokal pendidikan dasar seni suara di Gedung Keik Malamoy, Kilometer 13, Kota Sorong, Senin 13 September 2021, berharap kurikulum muatan lokal bisa menanamkan jiwa seni kepada generasi muda di tanah MOI. Pelatihan penyusunan kurikulum lokal pendidikan bertujuan menyiapkan fasilitator melatih guru mengajar bahasa dan seni budaya MOI agar bisa mempertahankan dan melestarikan bahasa dan seni budaya MOI di tanah Papua. Sorong dalam hal ini Bapak Bupati, Sorong Bapak Dr. Jody Kamuru, SH MSI, kita berharap budaya MOI ini kita dapat lestarikan. Untuk melestarikan budaya MOI, khususnya di bidang seni, ya kita harus adakan pelatihan, pelatihan, baik itu sanggar-sanggar seni budaya yang ada di tanah MOI, tetapi juga nanti kita akan melakukan pendidikan non formal ataupun formal di sekolah-sekolah kita di Kabupaten Sorong. Jadi di SD, SMP yang ada di Kabupaten Sorong, nanti kita akan masukkan pembelajaran budaya MOI, termasuk juga bahasa MOI, ya. Jadi yang sekarang ini kita khususkan pelatihan seni budaya MOI, ya. Hasim Kelirai, CWM Channel.